Shalom semuanya, haleluya. Selamat datang, selamat datang untuk semuanya yang sudah datang dan yang baru pertama kali datang. Selamat pagi, hari ini kita langsung dive into the world. Ada beberapa hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua, dimana Tuhan juga berbicara melalui saya juga dalam hati saya. Maksudnya dan Tuhan, saya percaya Tuhan ingin, selalu ingin mengutarakan dan dia selalu ingin berbicara kepada umatnya. Amen. God never stop talking, he always wants to speak to his people. Masalahnya kita yang gak mau dengar, kita yang suka kirain, wah itu Tuhan gak pernah bicara sama dia. No, God is constantly, he constantly communicates to his people. Apakah itu melalui kejadian demi kejadian, apakah itu melalui the word, tapi yang paling kita bisa pegang adalah God always speak through his word. Melalui firmannya, karena apa? Itu kita bisa cek langsung kepada Alkitab. Karena apa? Semua orang punya ground yang sama. Kalau Tuhan berbicara hanya melalui experiences saja, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda bukan? Tetapi the holy word is the same, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yes, that's true. Ada banyak interpretasi, ada banyak terjemahan, ada banyak sekali penafsiran. Tetapi firman Tuhan tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. So, he is very good, he is very good. Thank you untuk Brother Garth yang sudah memberitakan the good news about the blood. Dan kita tahu dalam in a few days, kita akan, Jakarta will choose the next leaders. Everything falls and rise on the leadership. Semuanya jatuh bangunnya daripada suatu negara, daripada suatu kota itu tergantung kepada pemimpin daripada kota itu. Oke? So, jangan nanya kepada siapa yang mau saya pilih. Oke. Sudah jelas lah ya. Peace bro, peace bro. Oke. You guys, aduh. Mancing saya. Oke. Next slide. Tuhan selalu berjanji bahwa dialah sendiri yang akan membawa kita kepada peristirahatan yang sempurna. God is the one who promise. Dia yang berjanji bahwa dia yang akan membawa kita. Kalau di kitab Ibrani dikatakan, dia bersumpah bahwa orang Israel itu tidak akan masuk ke dalam, bukan tanah perjanjian, tetapi tempat peristirahatan. His rest. His rest. Ini kita, saya kemarin itu satu minggu itu kayak apa ya, semenjak dari minggu lalu pada saat my wife spoke. Dan ada satu kata yang Tuhan berikan yaitu mengenai land, mengenai tanah. Oke. The land. What is land? Apa itu sih? Tanah itu. Kalau kita kaitkan dengan yang sering dibicarakan di dalam perjanjian baru dan dibicarakan juga oleh Rasul Paulus, bahwa promised land itu sama dengan his rest. Berarti rest itu is in your heart. Jadi the promised land itu adalah the restful heart. Dimana ground atau tanah itu, tanah Tuhan Yesus itu menabur ke tanah. Dan tanah itu adalah dibaratkan sebagai hati. So I set up, saya akan set up the foundation bahwa istilah tanah itu berkata mengenai hati kita. Dan kita dibilang bahwa Tuhan sendiri yang berjanji untuk membawa kita kepada peristirahatannya. Bukan kita. Kita gak usah khawatir apakah kita bakal sampai apa enggak. Terus kita juga mengira bahwa ini usaha kita yang untuk beristirahat loh. Benar-benar untuk beristirahat. Yes, it's true. Kalian akan labor, labor to enter the rest. Tapi what kind of labor? Kalian bagaimana cara mengusahakannya? It's not your labor. Bukannya usaha kalian. Bukannya dengan kekuatan kalian. Tetapi kalian depend atau kalian bergantung kepada kekuatannya. The way that you labor. Bagaimana kalian bekerja atau berusaha untuk masuk peristirahatannya. Adalah seberapa kalian bergantungnya sama Tuhan. That's how you depend on the Lord. How do you depend on the Lord? Kalian bergantung kepada Tuhan dengan percaya. You just believe. It's so simple. Oke. Saya akan bahas mulai dari kitab ulangan, mulai dari kitab perjanjian baru juga. I'll show you. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan kepada saya juga bahwa restful heart, hati yang beristirahat. It will bring you to the manifesting of God's promises. Amen. Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa yang membawa engkau? Kamu yang jalan kan? Tapi siapa yang membawa? Tuhan. Dikatakan Tuhan telah membawa engkau masuk. God is the one who brings you in. Kalau kamu misalnya mau berusaha masuk pun, kalau memang enggak bisa masuk, ya enggak bisa masuk. Tapi Tuhan yang membawa orang Israel itu masuk. Tanpa Tuhan, mereka enggak akan masuk. True. Ya kan? Banyak lawannya, banyak penghalangnya, banyak yang ngejar mereka, banyak yang sedang memerangi mereka gitu. Emangnya bangsa Israel 2 juta dibanding sama yang sekitarnya, musuh-musuhnya emang bangsa Israel lebih banyak? Enggak juga. Dan itu juga bukan semuanya 2 juta orang itu tentara semua, enggak kan? Gitu loh. Banyak anak-anak juga, banyak wanita. Lihat. Lihat. Aside from the opposition, meskipun diantara begitu banyaknya raksasa, Tuhan tetap bisa membawa mereka masuk. Amin. Ini katakan, apabila Tuhan alamu yang telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Karena Allah bersumpah untuk membawa mereka, Abraham masuk ke tanah perjanjian dan memberikan perjanjiannya. Yakni Abraham, Isaac dan Yaakub. Untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun zaitun, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lihat tonenya ya, semuanya ya. Kota-kota besar yang baik. Tuhan itu masuk, bawa masuk orang Israel ke tempat yang sudah selesai. It's done. Semuanya, kota-kota besarnya sudah ada. Kalian pernah lihat gak masuk ke kota gitu ya, pergi ke kota gitu, atau pergi ke satu pulau gak ada infrastrukturnya, gak ada rumahnya gitu. Kalian di sana mesti bikin tenda sendiri, mau masak mesti bikin api sendiri gitu, ikan mesti mancing sendiri gitu. Capek enggak? Ya, it's fun untuk adventure, but it's not fun kalau disuruh tinggal sana tiap hari. Pernah nonton Survivor? It's not fun. Orang yang di sana itu setiap hari harus nyari sendiri ini rumahnya. Ini begitu masuk, kotanya besar-besar. Sengaja memang dikasih kotanya besar-besar. Karena nanti takutnya komplain, oh dikasih masuk cuman ya standar aja sama dong kayak di Mesir. Enggak, dikasih yang gede. Kemudian dikasih rumah penuh berisi berbagai barang baik. Berarti itu udah full furnish. Pernah masuk ke apartemen full furnish? Kalian pernah masuk ke apartemen yang kosongan? Lebih enakan mana? Enakan furnish tinggal pakai kan? Masukkan gitu. Coba kalau misalnya pergi ke hotel gitu. Oke, airnya di mana? Pak, mesti nimba sendiri dulu pak. Mandi mesti nimba dulu gitu. Makannya di mana? Ya di dapur sebentar ya, kita mau bikin dulu gitu. Bapak bisa enggak tolong ngambilin rotinya? Enggak ada isinya, enggak ada mejanya, enggak ada apa. Makan di mana? Ngemper aja di bawah gitu. Enggak bisa. Nah, sumur yang tidak engkau gali. Kalian tahu enggak membangun sumur itu? It's not easy. Dapetin air itu is just not easy. Karena enggak semuanya tinggal di bantaran sungai. Ya kan? Semuanya itu kan ada di kota-kota. Di mana yang di gunung, itu harus bangun sumur. Ini sumurnya sudah ada, sudah tersedia. Kemudian dikasih kebun-kebun anggur. Dikasih kebun-kebun saitun. Anggur dan saitun itu melambangkan suatu kelimpahan. It's the fruits of the land. Dan itu tidak kau tanami. Yang nanemin mereka. Orang-orang raksasa, saudara tahu enggak kalau nanem? Sekali nanem banyak. Orang raksasa yang gede banget gitu, itu nanemin itu banyak-banyak. Maka anggurnya gede-gede. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Enggak dibilang engkau sudah mengusahakan. Engkau itu makan. Langsung datang, langsung makan. Ini fully service, fully furnished. Semuanya sudah done. Wow. This is the Lord bringing you to a land of rest. Because it is finished. Karena sudah selesai. Our heart, hati kita kalau melihat kayak begini, Tuhan baik enggak? Tapi Tuhan banyak musuhnya, banyak raksasanya, banyak oposisinya. Bagaimana kalau musuh berusaha nyerang kita? Iya kan? Kita begitu masuk rumah, begitu ada orang yang dalam, langsung diinjek jebret gitu. Bayangin kayak misalnya, Jack and the Beanstalk. Tahu enggak apa sih? Bahasa Indonesia apa ya? Jack and the Beanstalk. Yang bikin kacang polong itu yang dilempar ke tanah, terus kemudian numbuh gitu. Terus sampai di atas itu ada tanahnya raksasa. Oke? Saya enggak tahu kan? Kan sama-sama enggak tahu kan? Benar kan? Bingung kan bahasa Indonesia apa? Jack and the Beanstalk. Jacka dan apa ya? Jacka dan kisah Jacka dan kacang polongnya. Bukan kacang gede lah bro. Itu soy. Soy bean bro. Juga bukan kacang hijau ini, kacang polong. Dia begitu sampai di bawah, dia langsung tumbuh besar sampai di atas dia manjat. Gede-gede semuanya, bukan kayak begitu. Yes, there are giants in the land. Of course, mereka itu banyak sekali. Tapi Tuhan suruh cuma sampai di sana usir aja. Karena dia yang akan berperang juga untuk mereka. Yang merangin siapa? Melalui Tuhan juga. Because karena Tuhan bilang, aku sudah berikan ini tanahnya kepadamu. It's the land of done. Semuanya sudah selesai. Kalau musuhnya menyerang kita dan membuat kita itu enggak beristirahat di dalam dia. Dan keadaan kondisi hati kita ini juga dipengaruhi dong dengan keadaan. Bagaimana dengan itu? Ulangan 25 ayat 19 katakan demikian. Maka apabila Tuhan Alamu sudah mengaruniakan apa? Keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling. Siapa yang mengaruniakan keamanan? Who gives that security? Siapa yang bisa memberikan keamanan selain daripada Tuhan sendiri? Kalian mau jagain? Kalian lihat satu giant aja luar biasa. Ini giantnya satu rumah. Kalian pikir dengan gampang gitu. No. Selalu di setiap saat kita dalam kehidupan kita, selalu aja ada yang bisa nyerang kita. Yang lebih jago dari kalian juga banyak. Yang lebih pintar, yang lebih rohani, yang jago segala macem itu juga lebih banyak daripada kalian. How can you be more than a conqueror? Because Jesus has wanted for you. Dia memberikan kepada kalian, only by grace, only by favor. Kita hidup only by favor. Yes you work, yes you labor, but you work because of favor. Karena ada favor, kalian menjadi achiever. Menjadi seseorang yang jauh bahkan melebihi daripada raksasa-raksasa yang lain. You consider others giants. Kalian mungkin kejir kalian itu seperti semut kecil. Tetapi you will be standing with all the giants. Bahkan kalian bisa lebih daripada the giants. Why? Karena Tuhan Yesus itu yang dia control semuanya. Lalu kalian melihat ini ya. Maka apabila Tuhan Alamu sudah mengaruniakan keamanan padamu daripada segala musuhmu di sekeliling. Di negeri yang diberikan Tuhan Alamu. Sekali lagi, garis bawah negeri yang diberikan Tuhan Alamu. Bukan kamu yang berusaha untuk mendapatkan. Kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah ini kita sering mengasosiasikan. Oh jangan lupa ya. Hapuskan loh. Hapuskan ingatan kepada Amalek. Hapuskan ingatan kepada Amalek. No. Kalau dibaca pelan-pelan. Kalian baca ya. Coba kalian baca dari bahasa Inggrisnya. Therefore it shall be when the Lord your God has given you rest from your enemies all around. Even from your enemies Tuhan kasih kalian rest. Peristirahatan itu dari enemies. In the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance. Supaya apa sih? Supaya kita bisa blot out the remembrance of Amalek. Kalian ingat gak waktu Amalek, waktu perang? Perang pertama apa? Waktu ada di tempat yang namanya Rafidim. Tempat Rafidim, Rafidim saya udah pernah ngomong disini. Rafidim artinya resting places. Artinya tempat peristirahatan. Di tempat peristirahatan itulah Amalek menyerang. Amalek, Amal itu artinya apa? Worism. Artinya kekhawatiran, kesulitan, kerja keras, usaha kerja keras, stress. Itu artinya Amalek. Jadi di tempat peristirahatan kalian akan ada musuh. Yang namanya kekhawatiran selalu masuk. Ini selalu masuk, itu selalu masuk. Tetapi Tuhan akan memberikan istirahat kepadamu. Sehingga kamu bisa melupakan akan segala kekhawatiranmu. Makanya dibilang jangan lupa. Tuhan yang memberikan peristirahatan. Bukan jangan lupa, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalian mau ngomong jangan khawatir sampai satu juta kali sehari. Pun gak akan kalian lepas dari kekhawatiran kalian. You will never, gak bisa. Lupakan, lupakan. Pokoknya lupakan gitu. Nanti lama-lama kalian tinggal di rumah doang. Ngarepin duit jatuh dari langit. Tidur di rumah. Kenapa? Karena aku kalau keluar aku khawatir. No, 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 that's not the way it is. Jangan lupa, Tuhan pada saat kamu berperang di luar, dalam tanda kutip, kalian bukan yang perang. Tuhan yang akan memberikan peristirahatan dari musuh-musuh kalian. Yes, there will be enemies. Ya, kekhawatiran akan menyerang. Tetapi dia akan memberikan peristirahatan. Sehingga kamu melupakan kekhawatiranmu. You will forget your worryness. You will forget your amalek. Stay in that resting place. Stay in Ravidim. Amin. Nah, Tuhan itu untuk beristirahat itu perlu kasih karunia. Kalau kalian enggak beristirahat, kalian begitu ada masalah langsung jalan, langsung kerjain sendiri. Why do you need grace? Kerjain aja sendiri. Ya kan? You don't need him. Tinggal berdiri, kerjain. Kelarkan, selesai. Because you are a doer. I'm not a doer. Not a listener only, pastor. Saya bukan hanya pendengar firman. Saya pelaku firman. Yes, kalian mesti tahu konteksnya dulu. Saya enggak akan go there ya. Nanti di Grace Academy 2 akan dijawab. Teaser, teaser. Kalau movie ada teasernya seru itu. Make sure kalian daftar. Oke, kali ini I know that more people will be coming. So, kita, saya, saya mungkin I feel that we need to maybe open a little bit more slot ya. Kali ini. Supaya lebih banyak orang bisa mendengarkan akan kabar baik. And Pastor Paul is going to answer Bible verses. Dia akan menjawab Bible verses yang kontroversial. Nah, ini pasti banyak yang suka nih. Pastor, how about this? Bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat itu? This time around, ini mengenai pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan sejuta umat yang akan dijawab semua. So, make sure you register early. Oke? Alright. So, kita lanjutkan. See, the Holy Spirit, roh kudus yang ditaruh dalam kita, Itu adalah roh kasih karunia. It's the spirit of grace. Roh kebenaran. The spirit of truth. Roh kasih. It's the spirit of love. Dan roh damai sejahtera. It's the spirit of peace. Dia itu menuntun kita kepada kebenaran, kepada kasih, dan kepada damai sejahtera. Bukannya kalian begitu keluar jadi tambah khawatir. Kalian dapat, oh iya you must labor. Kalian harus beristirahat, tambah khawatir. Disuruh beristirahat, malah khawatir. Kayaknya susah banget masuk peristirahat. Dulu saya pernah quite concern. Saya lumayan concern dengan hal ini. Karena apa? Kayaknya susah banget ya. Beristirahat dalam Tuhan itu susah banget. Karena dikit-dikit kita khawatir, dikit-dikit kita khawatir. Kita terlalu fokus dengan kekhawatiran kita. Kita terlalu fokus dengan action-nya kita bagaimana untuk beristirahat. Karena sebenarnya ini semua simple. You just realize. Kalian realize. Do you realize bahwa Daud? Daud itu disebut the man of war. Tapi begitu masuk ke Salomo, itu selesai. Warnya gak ada. Karena Salomo, Shalomo, Shlomo, itu artinya it's the king of Shalom. Itu adalah damai. Dia itu anaknya damai. Daud itu meskipun dia itu dikasihi, tetapi dia masih perang-perangan. Tapi dia yang menyediakan bahan, dia yang menyediakan segala membangun kerajaannya. Untuk siapa? Untuk Salomo. So David, Daud, gambaran daripada Tuhan Yesus, the most beloved in heaven, dia itu menyediakan segala sesuatunya, dia perangin segala musuhnya, supaya Salomo gak usah perang. Supaya kita gak usah perang. We are the Shalomo. Ya kan? Shalomo itu mengalami damai sejahtera. Harusnya we are led forth by peace. Selalu dipimpin keluar tuh by peace. Gak peace. Ya jangan. Kalau misalnya kita ini gak, kita ini gini ya, problemnya, masalahnya. Kita ini udah dikasih tau jalannya ini loh. This is the way. Ini lebih restful daripada jalan yang ini. Kita udah dikasih tau jalannya, kita bisa gak mau jalan lewat situ. Kita milih jalan yang susah-susah. Karena apa? Di sini kalau saya jalan, kelihatan banget. Saya kan bisa kelihatan nih. Saya perform. Perform banget. Saya kalau achieve, saya kelihatan nih. Kalau di sebelah sini gak ada orang yang lihat. Cuma Tuhan yang sama saya yang lihat. This way is easier. Orang gampang. Resultnya cepat. Saya langsung act. And I can do it. Saya punya kemampuannya. Paling mudah kan? People always say that they can do it. Always. Mereka merasa mereka itu selalu overestimate themselves. Wah kaget kan? Supaya ini bukan disengaja, tetapi ini bagian bagi Tuhan bilang, Oi bangun. Mungkin Samovas agak terlena. Oke suara saya mungkin mendayu-ndayu. Nah gini ya. Kita ini gak percaya kenapa sih mesti masuk jalan yang kayak begini. Restful, restful, restful away. Karena apa? Yang disini masa sih pertanyaan. Masa sih segampang itu. Just rest and believe. Dan saya dapat. Too easy pastor. It's just too easy. Pasti ada kayak pewahyuan gimana gitu loh. Yang enggak. Mesti lebih dalam lah. Kita mesti berusaha lah. Masuk lebih dalam. Berusaha dengan gimana cara kita untuk mikir gitu. Supaya dapat pewahyuan. Biar lebih mantep lah gitu loh pastor. In a way. As long as you keep searching, 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 searching. Your soul will never rest. Let me show you ya. Saya akan tunjukkan. Jeremiah 6 ayat 16. Dibilang begini. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan. Dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kalah. Dimanakah jalan yang baik. Tempulah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata. Kami tidak mau menempuhnya. Amplified bilang begini. Thus says the Lord. Stand by the roads. And look. Ada yang bilang stand by the roads itu stand by the crossroads. Jadi sudah ada persimpangan jalan. Waktu persimpangan jalan. Kalian persimpangan jalan. Jangan nyelonong kemana-mana. Kecelakaan terbesar paling sering terjadi di persimpangan jalan. Bawahyuan ya. Kalau di Indonesia sih ajaib sih. Kadang-kadang persimpangan jalan bisa lewat. Bisa numpuk. Bisa macet. Jarang terjadi kecelakaan. Saya bingung di Jakarta bisa kayak begitu. But most of the kecelakaan itu biasanya terjadi persimpangan jalan. Karena apa? Mobil lihat lampu kuning. Merah, hijau. Merah artinya. Bukan ya. Bukan tambah tancap gas ya. Kelihat merah tancap. Lihat kuning lebih cepat lagi. Iya kan. Ini the thing is gini. Tuhan bilang stand by the roads. And look. As for. Very interesting. Zaman dulu ini kalau di New King James. Dibilangnya old path. Tetapi ada terjemahan yang bilang di eternal path. Artinya apa? Jalan yang abadi. Jalan yang kekal itu. Siapakah the way, the truth, and the life itu. Jesus is the way. Look for that road. Lihat jalan yang where the good old way is. Old itu bukan berarti tua kayak jalan yang itu usang atau kayak gimana. Itu adalah jalan yang sudah ditunjukkan sama Tuhan. Itu adalah jalan dimana kebenaran itu ada. Tapi kita suka gak mau kan. Wah jalannya bosen pastor. Lebih seru lewat jalan tikus. Atau lewat gang senggol. Senggol-senggol kanan kiri, senggol-senggol kanan kiri gitu. Yang penting nyampe wah seru nih. Gue lewat jalan tikus. Wah bangga lewat jalan tikus. Gue sih gak bangga. Mobil gue besot-besot. So sorry ya. Nyalam artian gini loh. Kita ini so suka banget gitu. Melihat wah kalau lebih kompleks, lebih kayak gimana pewahyuannya lebih seru. Belum tentu. Sometimes the old ways, the eternal way. All the time yang kita bicarain selama tiga tahun ini. It's talking about that one way. Jesus every week selama 52 minggu kita cuma ngomongin Yesus. Kenapa kok topiknya gak habis-habis? Karena Yesus memang gak habis-habis. Kalau kalian ngomongin yang lain, topik yang lain gitu ya. Mau ngomong apa? Mau ngomong mengenai kemakmuran gitu. Kemakmuran ada serinya. Yesus mau dibikin seri. Gak bakalan habis sampai dia datang. It's always a topic. Because he is so beautiful. He is the fair of ten thousands. He is always fair. He is always good. He is too good to be true. Sampai kita itu ngeliatin terus ngomongin tentang Yesus aja. Rasanya tambah lama tambah terpesona terus. Terpesona terus. Terpesona terus. Always. Oke. Dan dikatakan, then walk in it and you will find rest for your soul. Kalian mau ketemu rest? Jangan bingung. Ketemu cari jalan satu aja itu. Only Jesus is the way. His grace is the way. His rest is the way. Nah, masalahnya, they said, we will not walk in it. Gak mau. Udah ditunjukin jalannya. Gak mau. Why? Karena kepikiran kita, your head, ini always in the way. Kepalamu ini always in the way. Gini ya, kita ini terlalu rely kepada salah satu atau beberapa senses. Pikiran. Pikiran kita ini selalu berpikir apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Ya kan? Pasti itu. If it looks like a duck, it sounds like a duck, it must be. Belum tentu loh. Saya, kita ini harus bergantung kepada our spiritual senses lebih lagi kan. kelihatannya santun. Kelihatannya, bagus ya. Ganteng. Ya kan? Belum tentu. Oke. See, somehow I got the revelation ini pas saya lagi makan di restoran with our brother Rodney and Ajeng. This really interesting restaurant, ini restorannya ini namanya Molecular Gastronomy. Pernah tahu ya? Molecular Gastronomy. Jadi, dia masak itu gak pakai cara konvensional. Dia masak ada yang pakai liquid nitrogen lah, bikin apa lah gitu. Saya bingung, abis disuruh makan itu ya, caranya tutup hidung. Tutup hidung, masukin rasanya dulu, baru abis itu hidungnya di smell, dicampur, rasanya bisa sesuatu yang berbeda. What you look, what you see, is not what you get. Saya ngeliatnya modelnya kayak telur ikan, saya makan kayak rujak. Bingung kan? It confused my mind. It confused my mind. Why? Kita ini terlalu bergantung kepada apa yang sudah terbiasa, mata kita, telinga kita, senses, physical senses. Oke? Kita punya indera perasa itu fisik sekali. Jarang kita bergantung kepada indera perasa roh kita. Roh kita itu sebenarnya lebih real. Nah, the thing is, once you close your eyes, waktu kalian tutup mata kalian, waktu senses yang lain itu ditutup hidungnya, waktu kalian makan, rasanya itu berbeda, lebih berasa. Sebelumnya gak berasa, tau-tau kita bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, it's the same. Kita ini sering gak restful waktu dilihat decisionnya. Ini kesempatan loh, benar ini kesempatan. Ayo dong, cepetan sign, cepetan sign. Didorong-dorong. Ayo dong, deal ini, ini gak bakalan ada dua kali lagi. Diskon ini cuma sampai tanggal sekian. Pas begitu udah habis, ada diskon lagi. It's always like that gitu loh. Dispun, men, dispun, men. Lu gak ambil sekarang, men. Nyesel, nyesel, nyesel. Udah ngambil nyicilnya setengah mati, nyicil-nyicil gitu, sampai dua, tiga tahun nyicil gak kelar-kelar. Ternyata, tau-tau pas sehari seminggu setelahnya, harganya ngedrop. Nyesek gak? Penyesalan, mohon maaf, nasi sudah tidak bisa jadi bubur. Bubur gak bisa balik lagi jadi nasi. It's like, the thing is, kita ini banyak terjadi itu dalam keputusan kita, itu penyesalan karena kita rush. We never rest, find the rest first here. Kita gak pernah menemukan istirahat kita pada saat kita mengambil decision. Kita ini terlalu bergantung kepada physical senses kita. Oh ini pasti bagus. Ini pasti bagus. Itu pasti oke. Ini pasti oke. Sometimes the one rule yang mengatur kita punya keputusan, kita ambil keputusan berdasarkan pohon pengetahuan, baik dan jahat. Bukan berdasarkan pohon kehidupan. Nah ini kemarin sempat dibahas pada waktu GE yang pertama. Saya gak akan bahas lebih dalam lagi. Tetapi saya ingin ngomongin terus ya, bahwa promised land itu adalah peristirahatan. Tanah perjanjian di perjanjian baru, di dalam perjanjian baru di kitab Ibrani disebut sebagai the land, sebagai not the promised land. God swore that you will not enter the rest. His rest. Nah, kalau tanahmu beristirahat, maka tanahmu akan menghasilkan buah. Oke, let's see ya. di perjanjian lama, itu ada di kitab keluaran, Tuhan itu menyuruh orang Israel untuk mengistirahatkan tanahnya. Keluaran 23 ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian, enam tahunlah, enam tahunlah lamanya, engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka, haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Di dalam the law of the dari Torah, Torahnya mengenai tanah daripada Israel itu, setiap enam tahun setelah ditanamin, dipupukin, diahirin, diambil hasilnya, diusahakan terus, tanah itu harus mengalami juga peristirahatan. Bukan cuma manusia. Ini secara literal, literal tanah harus beristirahat. Kalian pernah dengar kejadian ada beberapa gagal panen enggak? Di Amerika. Huge gagal panennya itu. Karena apa? Tanahnya enggak pernah istirahat, enggak pernah diputar. Beberapa yang pernah tinggal di luar negeri, beberapa yang pernah tahu bahwa di agriculture, karena begitu produktifnya, setiap tujuh tahun, pokoknya tanah itu enggak pernah ada istirahatnya. Tapi kalau di Israel lain, by law, secara hukum, mereka harus mengistirahatkan tanahnya. Kalau mereka enggak beristirahatkan tanahnya, mereka itu melanggar hukum agamanya. Hukum Yahudi. Nah, Rabinya akan memberitahu bagaimana. Tanahnya boleh diairi, boleh dipupuki, tapi enggak boleh ditanemin. Enggak boleh di, kalau nanti ada yang, ada hasilnya, hasilnya boleh dimakan. Siapa aja boleh makan. Tetapi orang Israel, emang dasar Yahudi. Enggak mau rugi. Jadi mereka, mereka itu bilang, terus gimana caranya? Kalau diambilin orang, tanahnya direbutin orang, diduduki. Jadi mereka itu biasanya sangat tidak dianjurkan untuk ngambil-ngambilin begitu ada tanah gitu ya. Ini tanah, ini tahun sabat kan gitu ya. Ngambil aja langsung masuk, Selonong Boy, masuk ke dalam tanahnya, ngambilin hasilnya, langsung ditembak. Di realnya langsung ditembak. Tapi, secara umum, hukumnya, tanah itu, tahun ke-7, tidak boleh diapa-apakan. Even the land, must rest. That's why saya bilang, the heart, kalau sudah bekerja, terus setiap hari, setiap hari. This is your day of rest. You will rest your heart here. Why? Kenapa? Tahu enggak? Pada hari minggu, kamu itu mendapatkan istirahatmu. It starts with your rest. Waktu kalian mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus, yang memberikan peristirahatan kepadamu, maka tanahmu, hatimu, will enter rest. Waktu rest, kamu hari-harimu akan lebih berbuah. Saya buktikan. Ini ya, Imamat 25 ayat 1. Sorry, sorry. Imamat 25 ayat 1. Saya bacain dulu. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ini hukumnya ya. Berbicara lah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri, yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu, janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tanah itu harus menjadi tahun perhentian penuh. Jadi satu tahun penuh ya, tanahnya itu harus istirahat. Bagi tanah itu, hasil tanah selama sabat itu, haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanamu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Bahkan ya, the result ini, ini setelah tujuh tahun, dikali tujuh tahun, sekarang ini mereka memasuki, memasuki masa yang namanya The Great Jubilee. The Great Smita. Ini Smita itu namanya sabat, sabat yang besar. Jadi, waktu Jubilee, itu tanah itu, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Well, it doesn't happen that way, literally sekarang ini. Karena kalau dibalikin semua, termasuk utang-utang juga harus dibebasin. Di bank-banknya di Israel, gak ada orang main bebasin utang. Oke, semua utang beres, gak bakalan ada itu terjadi. So, mereka sebenarnya kalau mau melakukan hukum Tawrat, mereka juga pilih-pilih. Supaya gak rugi. It's the Jews. It's the Jews mindset. Mereka ngakalin. Tuhan tahu mereka mau ngakalin. Tuhan tahu mereka pasti, how to get away ya. Coba saudara bayangkan, satu tahun penuh gak ada yang mengusahakan. Berapa banyak pekerja yang harus dipecat. Berapa banyak bisnis yang bakalan tutup. Gara-gara satu tahun itu, tidak ada ditanamin. So, mereka suruh orang lain. Mereka suruh orang lain mengusahakan. Mereka kayak kasih sedekah. Yaudah, kali tahun ini, saya kasih kamu mengusahakan. At the end, nanti upahnya mereka bagi hasil. Jadi mereka itu cara cari caranya macam-macam. Mereka gak percaya. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan sudah kasih solusinya. Di ayat ke-19, dikatakan demikian. Tanah itu akan memberikan hasilnya. Dan kamu akan makan sampai kenyang. Dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur, dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Benar kan? Ya kan? Maka, dikatakan apa? Maka, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. Wow. Tuhan baik kan? Dikasih hasil yang begitu gedenya, bisa makan selama tiga tahun. Pernah dengar ada kelaparan di Israel tahun-tahun ini? Tidak ada loh. Mereka istirahatkan tanahnya, yet mereka masih makan sampai tahun ketiga pada saat mereka beristirahat. Berarti Israel pada saat itu mengalami kelimpahan. Dan saya tahu, banyak buah-buahan juga di ekspor dari sana. It's huge buahnya itu. Banyak mereka itu peng-expor negara gurun pasir, padang gurun, bisa ekspor begitu banyak. Saya lihat sendiri hasilnya memang banyak mereka peng-expor sayur, pengekspor buah, dan salah satunya pengekspor mawar terbaik di dunia. It's called the Rose of Sharon. Mawar Sharon itu dari sana. Tipenya, tipe Israel punya itu yang terbaik karena yang paling gede mawarnya. Paling gede. Wow. Nah, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Berarti hasilnya luar biasa banyaknya. Mereka gak akan pernah kekurangan. Our heart, ini suka khawatir. Tahun ke-6 gimana? 6. Mengatakan manusia. Manusia memang suka khawatir. Tapi Tuhan memberikan kasih karunianya berlimpah. Tiga kali lipat. Tiga kali lipat. Tiga adalah angka resurrection. God gave the resurrection power to mortal human. Jadi mereka mengalami berbuah-buah sampai tahun ke-9. Di event di tahun yang ke-8 yang adalah the new beginnings. Manusia yang telah mengalami new beginnings and the resurrection power. Mereka akan mengalami buah demi buah demi buah. this year GBC kalian akan mengalami buah demi buah demi buah. This is the jubilee year. Tahun lalu sorry. Tahun lalu udah jubilee year. This is the eighth year-nya. Itungannya masuk eighth year-nya. Kalian akan memakan buah dari tahun ke-6. Yang kalian tabur apakah itu mungkin kalian menabur firman? Nah ini sekarang saya ngomong ya mengenai penaburan. So, how to sow to the land? Yesus katakan dia itu sendiri yang menabur di tanah. Penabur. Nah, saudara tahu mengenai perempuan penabur kan? Penabur melambangkan Tuhan sendiri. Tanah melambangkan hati. Beni melambangkan firman. Betul. Nah, jadi a good land jadi kan dibilang tanah yang baik akan menghasilkan buah kan? 30, 60, 100 kali lipat. Dulu saya sering kotbahnya satu sisi. Dalam satu sisi begini, ada empat kondisi hati orang Kristen. Yang pertama, tanah orang Kristen itu ada tanahnya keras berbatu-batu. Artinya orangnya itu gak ngerti firmannya, langsung diambil. Kemudian yang kedua, tanahnya itu yang banyak batunya. Sorry, yang pertama di pinggir jalan. Pinggir jalan, gak ngerti, langsung diambil sama iblis. Burung kan melambangkan iblis. kedua, tanah yang berbatu-batu. Begitu mendapatkan kayak ini, kesukaran, penindasan, dia begitu percaya bentar, langsung gak percaya. Kondisi hati yang ketiga orang Kristen, semak belukar. Begitu ada kekayaan, kekhawatiran hidup, segalanya stres, langsung dia mencekik benihnya sampai mati. Yang keempat, di tanah yang baik, maka di tanah yang baik itu kamu begitu orang Kristen adalah yang percaya, menerima percaya, dia akan berbuah. Amen, betul. Itu gak salah. Tetapi let me present to you another way. Saudara tau gak setelah dipelajari ayat ini, ini ditujukan kepada orang Yahudi. Bukan kepada orang percaya. Karena adanya di the gospel. Dan ini mereka Tuhan Yesus itu berbicara perumpaan ini kepada setiap orang Yahudi. tujuannya kepada setiap orang Yahudi. Nah, faktanya oke, tanah sebelum ditaburin benih, ada gak orang petani naburin sengaja di pinggir jalan? Saya nanya dulu. Gak ada. Nabur pasti di ladang, dimana ya kan, gak ada orang nabur di pinggir jalan. Itu udah pasti enggak. Kedua, kalau ada batu, ada semak, sebelum ditaburin pernah gak tanah gitu ya ada petani ngeliat hutan ambil benih, lempar, wah, wah gitu di dalam hutan. Pernah gak? Enggak kan. Tanahnya diapain? Bersihin dulu. Batu-batu diangkatin. Semak belukar dibersihkan. Ada hama dibersihin. Tanahnya siap ditanamin, baru dikasih benih. So, kesimpulannya. Oke, bagi kita orang ya, orang yang percaya tanah ini adalah selalu tanah yang baik. God is always menabur. Jadi tanah yang baik itu adalah kalau kamu, basically, kalau kamu sudah mendengar firman Tuhan dan kamu sudah pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan kamu percaya bahwa dia adalah juru selamat, kamu itu sudah menerima. So, your ground is good. Your fruit will be assured. Buahmu itu sudah pasti. Kamu itu pasti menghasilkan. Masalahnya ada yang baru berhasilkan 30, ada yang sudah hasilnya 60, ada yang sudah hasilnya 100. Tapi buahnya sudah pasti kalian berbuah. Amin. Pernah ada yang dengar mengenai hal ini? Saya sempat ini kemarin itu just realizing ada yang Pastor Paul pernah share ini. kepada kita, para leaders, tapi saya jadi teringat kembali. Wow, iya ya, benar ya. Mana ada orang nabur main di pinggir jalan saja, tanahnya berbatu-batu sengaja ditaburin benih. Gak mungkin. Tuhan itu sudah mencangkul batu-batu di antara kita. Kalau kalian percaya kalian hidup di bawah kasih karunia, kalian tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu dilambangkan sebagai batu kan. God remove that stone from your heart. Tuhan yang cabut itu namanya semak onar, segala onak semak, semak ya, onak duri itu dia yang cabut. All the stresses, itu dia yang nanggung. Semak duri dia tanggung di atas kayu salib. Supaya kalian gak usah dicekik-cekik begitu. Orang Yahudi zaman dulu, mereka harus menghadapi penindasan dari Romawi. Dicekik sama agama. Ada yang gak percaya. tapi mereka orang Yahudi yang percaya, mereka adalah juga tanah yang baik. So, your ground is always a good ground. Kalian yang ada di sini semua, kalian ini adalah tanah yang baik. Why? Kalian percaya sama Yesus. Kalian udah percaya sama Yesus, tinggal buahnya doang. Mau berapa? Nah sekarang kalau dibilang buahnya, berarti kan ada yang mengairi, ada yang mupukin. Saudara tau diberikan air artinya apa? The word, disirami dengan air. Kalau kalian gak pernah, udah benih ditanam, gak pernah dikasih air. Yang gak bakalan bertumbuh banyak kan? Numbuh sih, cuma dikit. Apel gitu. Keluarnya apel, bantet gitu lah. Kurang lebih kayak gitu lah. Oke, tomat, tadinya gede gitu. Tomatnya cuman separoh gitu, ukurannya gitu loh. Tapi tetap ada buahnya gak? Tetap bisa dinikmati bukan? You are a believer. You are a good ground. Now, do you want to have hundredfold? Hundredfold, seratus kali lipan, bahasa aslinya Pastor Paul pernah ngomong disini. Hundredfold itu sama dengan infinity. Buahnya adalah kekekalan, saudara-saudara. So, a good land, itu is a restful land. Kalau kalian mau menghasilkan buah, a fruitful land, be more restful. Amen. Nah, waktu kita berpikir, bahwa breakthrough kita, dari challenge kita, dari tantangan-tantangan kita, ini tergantung daripada, wah, saya kalau gitu saya harus taat nih. Saya benar-benar harus taat sama Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang, saya harus menjadi tanah yang baik. Saya benar-benar harus mengangkat semuanya, batu-batu dan semak-semak dalam kehidupan saya. Kayaknya usaha kita banget gitu ya. You know, dan hati kita gak bakalan pernah beristirahat. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa mentaati Tuhan secara perfect. Can you? Bisa gak setiap saat gitu jadi, wah, gak ada kekhawatiran. Pernah? Setiap saat, wah, gak ada yang namanya penindasan. Gak bisa. The thing is, kita bergantung kepada ketaatan Yesus. Amen. Tuhan Yesus yang taat. Kita yang beristirahat di dalam dia. Kita menghasilkan buah. 30, 60, 100 kali lipat. Saudara-saudara, Ibrani 13, saat 9, katakan demikian. Benih itu macam-macam. Mau benihnya baik, mau benihnya dari pohon apa, tergantung kan. Kalau benihnya apel, tumbuhnya apel. Kalau benihnya semangka, pasti tumbuhnya semangka. Pernah saudara nanam semangka, tumbuhnya durem? Gak pernah kan. Tergantung benihnya. Ibrani 13, saat 9, katakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan pelbagai makanan, yang tidak memberi faedah kepada mereka, yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Do not be carried about with various and strange doctrines. Ini menarik sekali karena gini, dulu kita pikir cuman, oh jangan kamu disesatkan oleh ajaran asing. Kita lupa berbagai-bagainya. Masalahnya yang ajaran itu banyak juga. There are various doctrines. Banyak doctrine. Di Jakarta aja doktrinnya banyak banget. Doktrin inilah, doktrin inilah. Di dalam doktrin kasih karunia, dibagi lagi. Ada yang percaya ini, ada yang percaya Joseph Prince, ada yang percaya Andrew Womack, ada yang percaya ini, ada yang percaya itu. Banyak sekali. Dibilang gini, do not be carried about with various and strange doctrines. Udah berbagai-bagai, aneh pula. Jangan. For it is good that the heart be established by grace. Di established, ini disamakan gini ya, not with foods. Jadi grace itu disamakan dengan foods. Kasih karunia disamakan dengan makanan. Kamu kalau makan, kamu milih yang sehat. Makanannya be established by grace. Kalau makanan yang lain, ya bisa kamu makan, tapi gak memberi faedah. Boleh gak kamu makan? Ya bolehlah sekali-sekali. Saya gak akan melarang kalian mendengar. Jangan, jangan dengar. Jangan dengerin ya, ini ya, bukunya si ini ya. Nanti kamu akan sesat. gitu, makin dibilang, jangan kamu akan makin dengerin. Jangan baca novel ini ya, sesat. Makin dibilang jangan, malah dibaca. Bener kan? Jangan percaya itu hyper grace, hyper grace apaan itu. Makin banyak orang mau pengen tahu hyper grace. Is that true? Nah, the thing is, ini makanan. Bahasa message. Let's see the message. Ini keren banget. Next. Don't be lured away from him by the latest speculations about him. Orang ternyata berspekulasi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus spekulasinya kayak gimana ya? Apa kira-kira yang terjadi di akhir-akhir ini? Apakah akhir jaman terjadi tahun ini? Apakah tahun depan? Apakah ini? Semuanya dipertanyakan. Kita bingung semuanya, yet kita missing Jesusnya. The grace of Christ is the only good ground for life. Products named after Christ don't seem to do much for those who buy them. Jadi ada produk KW. KW-nya ada. Di luar Kristus semuanya KW. I'm sorry. Saya gak bilang this is the only church ya. Saya cuma bilang di luar Kristus semuanya KW. You understand? Ya, paham ya. Hati saya bukannya untuk menindoktrinasi. Saya gak perlu menindoktrinasi. Saya cuma ngulangin apa yang ada di dalam firman Tuhan. I just declare. Terserah kalian. Kalian mau dengar apa yang saya ngomongin ini. Karena ini kan diambil dari firman. Saya gak ngambil dari luar kan. Ngambilnya dari sini kan. Supaya hati kita bisa diperlukan. Diperkuat. Establish. Diperkuat. Kalian tau gak? Diperkuat ini. Ini maknanya banyak sekali. Maknanya banyak sekali. Kalian nanti akan melihat. Ini luar biasa sekali. Kata diperkuat. Itu dari kata bebayos. Bebayo. Itu artinya sure. Fix. To make firm or reliable. So as to warrant security. Akan memberikan rasa aman. Inspire confidence. Memberikan rasa yakin. To strengthen. Menguatkan. Make true. Membuat berhasil. Kemudian membuat itu sesuatu yang benar. Fulfill. Akan memantapkan bahwa ini janji-janji Tuhan pasti kejadian. Ini establish. Semakin hati kalian establish di sini. Semakin fulfill. Nah dikatakan ini saya ngambil dari concordance ya. Dikatakan demi. In the New Testament kata bebayos establish. Itu sama dengan signifying the confirmation of a person's salvation. Jadi memastikan keselamatan seseorang. Sekali selamat tetap selamat. I'm sorry. I believe in Osas. Udah pasti. Why? Established by grace. Jesus said one save by the blood. You're forever. Tell me kalau gak forever gimana? Amen. Preservation in a state of grace. Jadi diawetkan, diselamatkan di dalam kasih karunia. Dibungkus. Kasih karunia itu akan menjaga kalian. Yang membuat kalian pasti mendapatkan keselamatan juga kasih karunianya. Bukan kalian. Siapa yang dapat memastikan keselamatan kalian kalau bukan Tuhan sendiri? Bukan Yesus sendiri. Yesus yang jamin sendiri. 1 Korintus 1 4-9 Coba kita buka. Dibilang dengan ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas apa? Kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia di dalam kasih karunianya Allah itu di dalam Kristus Yesus kamu apa? Akan menjadi kaya atau telah? Akan menjadi kaya atau telah? Telah! Telah itu artinya sudah terjadi bukan? Menjadi kaya dalam dalam atau dalam beberapa hal? You sure? Enggak lah dalam pelayanan doang lah. Dalam segala macam apa? Perkataan. Kamu kaya dalam perkataan juga loh. Dan segala macam pengetahuan yang membuatmu kaya dalam perkataanmu yang membuatmu kaya dalam pengetahuanmu tidak lain tidak bukan bukan karena kamu so sorry ya don't take credit jangan ngegedein dirimu sendiri because of the grace of God kamu telah menjadi kaya sesuai dengan apa? Kesaksian tentang Kristus See? Sesuai dengan kesaksian tentang yakin? Bukan kesaksian tentang kamu. Ya kan? Begitu ada kesaksian dibawa kemana-mana dikelilingin kemana-mana muter kemana-mana saya lagi kesaksian saya lagi kesaksian ini lagi kesaksian lama-lama yang terkenal yang lama-lama yang jadi trending topic di Twitter kesaksian daripada orangnya bukan Kristusnya Amin Kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan diantara kamu diteguhkan disana Bebayos juga jadi yang meneguhkan itu adalah kesaksiannya bukan kesaksianmu yang meneguhkan bahwa grace always works dengan demikianlah kamu apa akibatnya tidak kekurangan dalam satu karunia pun kita kalau dibilang tidak kekurangan berarti sudah selesai Tuhan sudah depositkan karunianya kepada kita semua all the gifts dia sudah kasih sudah karena dibilang kita tidak kekurangan sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus iya juga siapa iya juga yang meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus bukan kamu ya siapa yang meneguhkan Yesus gak bisa pastor kita tidak boleh bercacat bercelah nanti kalau Tuhan datang gimana cacat celah langsung diemperan kamu pinggir-pinggir oh no gitu ya dekat ini apa itu dekat restoran Amigos agak minggir got sedikit itu tempatmu kalau kamu bercacat bercelah di hadapan Tuhan dia yang meneguhkanmu dia yang make sure kamu gak bercacat tidak bercelah di hadapannya it's because of him because of his grace 2 Korintus 1 20-22 sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah amin itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah bukan akan diurapi dia telah mengurapi setelah itu apa memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita kalian tahu kalau kalian punya materai materai kalau sudah ada surat perjanjian di materai boleh gak dicopot-copot kena pidana kalian kalau sudah di materai artinya apa it's formal it's sealed gak boleh ada yang mencabut sama sekali nah roh kudus diberikan kepada kalian jaminannya apa pastor nah sekarang gini kalian pernah mau apa itu mau ngambil barang gitu ya mau ngambil barang gak ada duit kemudian ngasih jaminan kan dikasih jaminan dikit ya kan kalian mau kalau misalnya mau misalnya mau ambil akad kredit lah selalu ada ditanya jaminannya mana jaminannya mana make sure orangnya balik kan bayar gitu kan nah Yesus juga mau klaim miliknya dia kasih jaminannya jaminannya adalah roh kudus di dalam kalian dia bisa klaim miliknya karena dia bakalan balik dan dia mau klaim miliknya kalian-kalian semua yang punya roh kudus di dalam kalian so the holy spirit itu adalah jaminan that you are safe amin that makes your heart secure ya dari semua yang telah nah dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita kalau kalian dapat semuanya udah dapat semuanya tinggal ngapain you just rest and say thanks a restful heart is a thankful heart amin kolosya 2 ayat 6 sampai 8 kamu telah menerima kristus yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur as you therefore have received Christ Jesus the Lord so walk in him kalian sudah terimakan Tuhan Yesus ya udah terima grace pastor tapi kalau bertumbuh grace doang gak cukup mesti nambah-nambah no you walk in once you receive the grace of our Lord you grow you walk in grace gak berubah yang lain gak ada rooted and built up in him and established in the faith as you have been taught abounding in it with thanksgiving kita berterima kasih karena apa di dalam kristus kalian gak mungkin fail kalau kalian berjalan dibangun berakarnya sih benar dalam grace tapi maunya dibangun pakai yang lain dong gitu gak safe kan kalian merasa belum kan kalian merasa belum menang padahal kita sudah lebih daripada pemenang kita sudah lebih daripada kaya kita ini tidak ada kekurangan yet kita bilang gak cukup what you say kalau kalian udah dikasih you just say thank you with thanksgiving dikatakan demikian hati-hatilah ayat yang ke delapan hati-hatilah nah karena ayat di depannya enam dan tujuh kita ini Tuhan tahu Tuhan tahu kita pasti gak akan somehow itu bisa gak hati-hati hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut kristus di luar grace tidak menurut grace beware less anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of man according to the basic principles of the world and not according to Christ saya kasih lihat di message enam, tujuh, dan delapan ya coba kita baca sedikit lagi my counsel for you is simple and straightforward gampang kok just go ahead with what you have been given kalian sudah diberikan keselamatan go ahead you receive Christ Jesus the master now leave him you are deeply rooted in him you are well constructed upon him you know your way around the faith now do what you've been taught schools is out sorry ya sekolahnya sudah kelar quit studying the subject berhenti ngomongin terus ngomongin terus and start living it let your living spill over into thanksgiving satu hal saya tahu kalau orang itu is under grace dia itu penuh dengan pengucapan syukur dia itu gak banyak ngomongnya tapi banyak mengucap syukurnya dia gak banyak komplainnya banyak mengucap syukurnya tahu memang banyak kesusahan banyak kesukaran tapi dia juga tetap mengucap syukur susah pastor kerjaan thank God you still have work aduh istri gue luar biasa OMG OMG thank God you still have wife thank God you still have husband anak aduh anak saya pastor gak tahu pastor kalau di mall kayak setan aduh thank God you still have kids watch out for people who try to dazzle you with big words and intellectual double talk they want to drag you off into endless arguments saya lihat argumentasi paling banyak itu terjadi di facebook dan di media sosial that never amounts to anything gak efek sorry man gak efek they spread their ideas through the empty traditions of human beings and the empty superstitions of spirit beings asalnya ini dari spirit being dari mana dari sini empty tradition tradisi yang kosong but that's not the way of Christ di luar Kristus itu memang gak ada apa-apanya yang ada itu cuman kawai semua turunannya doang semua asalnya dari dia kok pengajaran juga dari dia why do something else I mean rest aja santai bro si hati kita biarlah hati kita ini kayak tanah yang diselimuti ya kayak laut laut air air itu kalau udah di laut itu dia menutupi dasar laut itu gak ada effort just tutupin tutupin aja tanahnya rest ya kan habakuk 2 ayat 14 katakan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut air lebih banyak daripada daratan kering bukan yes the water is always more the word itu selalu berlimpah lebih berlimpah daripada masalahmu lebih berlimpah daripada kondisi hatimu hatimu mungkin bisa sedih bisa gunda bisa galau segala macam but the word is plentiful dan biarlah firman Tuhan menutupi hatimu yang galau itu melindungi hatimu seperti bumi ditutupi oleh air laut itu kamu lagi bingung just cover it with Christ cover it with the word of grace kenapa? supaya kalian terlindung terlindung dari pengaruh-pengaruh yang ada di luar itu just saturated saturate apa ya rendam direndam dalam grace kalian bingung rendam dalam grace restful amin nah the hope of glory is Christ alone pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu cuma satu yaitu Yesus Yesus adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah amin wah tapi pastor gak ada yang tahu si hati orang gosip ya gosip ya ini orang namanya munak banget sih di depan manis-manis di belakang ngusuk orang ngomongin orang yang kamu ngomongin apa? kamu kan lagi ngomongin orang itu juga kan? kamu kan lakukan hal yang sama ngegosip juga ya kan? kalau orang itu bisa ngomongin orang lain di depan kamu itu artinya orang itu juga bisa ngomongin kamu di belakang kamu betul? gak ada yang tahu kan hasilnya bayangin kalau kamu gak ada pasti kamu juga diomongin juga ngapain pusing? amin tapi kan hati orang gak ada yang tahu pastor mungkin betul tapi lambat laun kalau kamu ngomong sama orang itu you just talk kamu akan tahu spiritnya karena dalam hati itu kamu gak keluarnya lewat mana? bukan lewat kuping lewat mulut hatinya galau keluar disini keluar gitu kayak kartun-kartun enggak keluarnya lewat mulut kan oke lah gak ada mulut sekarang keluar lewat WA kan instagram, twitter, segala macam itu mulut statement keluarnya ke sana dalam hati i can sense i can see the spirit of a person through the word through the mouth sama through biasanya tweeting-tweeting itu ketahuan spiritnya kayak gimana why? because faith faith itu speak iman itu selalu berbicara kamu mau iman kayak gimana pun iman terhadap yang buruk pun kamu akan ngomong ya kan? kamu percayanya apa kamu pasti ngomong matius 12 ya 34 sampai 35 hai kamu keturunan ular bludang ini ngomongin mengenai bukan kamu ya ini ngomongin mengenai orang farisi bukan kamu oke bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulut meluap dari hati this is the word not my word artinya kamu meluap saya tahu hatimu seperti apa dari mulutmu orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenaran yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbenaran yang jahat jadi orang itu setiap kali dia dapat benih firman dia nyimpen namanya treasure the treasure itu akan keluar lewat mulut dibilang baik dan jahat tahu gak konteks sebelumnya Tuhan Yesus mengenai apa ngomong mengenai apa pohon kalau di pohon itu dikenal dari buahnya bukan jadi kalau ada dua pohon kan satu pohon kehidupan satu pohon pengetahuan baik dan jahat kemudian dikatakan setelah sebelumnya lagi dikatakan apa menentang roh kudus kalau kamu menentang anak manusia kamu gak terima kamu masih diampuni kamu menentang roh kudus kamu gak diampuni the thing is like this kalau kamu sudah terima roh kudus kamu gak mungkin kamu sudah terima Yesus kamu gak mungkin bisa menentang roh kudus because you believe Christ gak mungkin so ini bukan untuk kalian ya this is not for you this is for the Jews see a good heart is a good ground is a restful heart dan sooner or later lambat laun kalian pasti akan melihat manifestasinya oke manifestasinya dari apa sih pada saat kalian melimpa dari hati kalian thanksgiving when you say thank you Lord I thank you for your promises in my life saya mengucap syukur untuk janji-janjimu dalam kehidupan saya karena setiap janji-janjimu di dalam Kristus everything is yes and everything is amen setiap kamu melihat pada Kristus matamu tertuju kepada Kristus kamu selalu mengucap syukur that's a restful heart easy kan waktu kalian lihat Kristus Tuhan terima kasih Tuhan your grace for today I can be in the church saya bisa bersama-sama dengan orang tua saya bersama dengan keluarga saya saya bisa makan bareng-bareng sama keluarga saya bisa pergi ke gereja dengan keluarga I don't care what happen saya gak peduli apapun yang terjadi di sekeliling saya bisnis kayak keluarga atau relationship yang di luar gitu ya yang menyerang saya gitu ya problem itu selalu ada but I thank you Lord your grace covers my heart I'm restful in you kalian diberkati thank you Lord Jesus kami mengucap syukur mari saudara-saudara let us just take this moment ambil waktu ini saudara renungkan meditate of his goodness renungkan kebaikannya kalian pada saat renungkan kebaikannya I will give you a time saya ingin undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri sama-sama saya ingin the worship team untuk nyanyikan lagu yang terakhir satu-satunya dan kalian just lihat kepada Tuhan when you worship kalian boleh ngomong in your heart in your prayer kalian omongin the goodness of God yang kalian thankful for then your heart will be restful your soul will be restful biarlah kalian melihat Tuhan hari ini semuanya fokus just look to him and just look to his beauty satu-satunya yang ku percaya engkau sumber kekuatan sumber pengharapan sumber kedamaian satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang ku percaya engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Tuhan pemuliku satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang ku percaya engkau sumber kekuatan engkau sumber kekuatan sumber pengharapan sumber kedamaian satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang ku percaya engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Saudara-saudara biarlah saudara-saudara pada hari ini saudara-saudara bisa ngomong apa aja sama Tuhan just be thankful be thankful for whatever that he has given you thank you Lord Jesus I give you a time I give you a time thank you Jesus I give you a time thank you Jesus thank you Jesus terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keluarga ini thank you Lord Jesus for every children for SP husband and every wife thank you Lord Jesus for the grace of God upon every businesses thank you Jesus terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu di dalam pelayanan di dalam pekerjaan kami di dalam keluarga kami di dalam setiap hubungan kami di dalam pertemanan kami di dalam setiap koneksi bapak dengan anak ibu dengan anak saudara-saudara semuanya thank you Lord Jesus for the love for the grace of our Lord Jesus Christ thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus haleluya haleluya thank you Jesus satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang kupercaya engkau sumber kekuatan 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 Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuku, Tuhan pemuliku, satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuku, Tuhan pemuliku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuku, Tuhan pemuliku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuku, Tuhan pemuliku, Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, thank you Lord Jesus, kami mengucap syukur Tuhan, Yes Lord, you are my healer, you are the one who bless us, Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani, di surga, kami duduk di sebelah kanan ala Bapak, Our heart is restful, our heart is sitting with you in Christ Jesus our Lord, Memerintah bersamamu, we reign over our problems, Memerintah di atas segala permasalahan kami, Musuh boleh menyerangi kami, tetapi engkau memberikan kami keamanan terhadap musuh-musuh kami, Terima kasih Tuhan Yesus, Pada hari ini saya ingin mengundang untuk teman-teman, mungkin ada engkau yang baru pertama kali hadir di tempat ini, Dan engkau merasakan akan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa memelukmu, Dan engkau berkata, Pastor, I want to receive that grace, Saya ingin menerima, saya ingin menerima Tuhan Yesus Kristus, Sebagai Tuhan dan Raja saya, pada hari ini, Kalau ada saudara hanya cukup mengikuti doa saya ini, Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, Kasih karuniamu di atas kayu salib, Engkau curahkan kepada kami semua, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan, aku bukan lagi orang berdosa, Aku dikuduskan, Hari ini aku percaya kepadamu, Aku menerima perkataanmu, Dan aku ingin bertumbuh mengenalmu lebih dekat lagi, Aku percaya bahwa aku dibangun di atasmu, Dan aku akan bertumbuh dan berjalan di atasmu juga, Terima kasih Tuhan Yesus, Aku boleh diangkat menjadi anakmu, Aku adalah warga kerajaan surgawi, Aku menerima kehidupan kekal, Dan aku menjadikan engkau, Sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanku, Amin. Apabila saudara-saudara berdoa seperti demikian, Dan saudara telah menerima kasih karunia kekekalan itu, Saudara telah menerima kehidupan kekal itu, Dan saudara ingin bertumbuh dalam pengenalan, Akan kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, Saudara bisa hubungi ke bagian bookstore, Kepada para pastors, kepada para leaders, Untuk bisa mendapatkan sermon-sermon, Mendapatkan kotbah-kotbah yang telah dikemas dalam bentuk CD, Maupun dalam bentuk DVD, Untuk saudara bisa dengarkan dan bertumbuh, Bertumbuh di dalam kasih karunianya. Amin. Amin. Saudara-saudara kita akhiri ibadah kita pada hari ini, Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu, Dan Tuhan selalu menyinarkan wajahnya kepadamu, Wajah yang penuh kasih, Wajah yang penuh dengan kasih karunia, Kebaikannya tiada ujungnya, Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, Wajah yang penuh dengan senyum, Wajah yang selalu ingin memberkati, Wajah yang selalu bersuka cita setiap kali bertemu denganmu, Dan memberikan kepadamu, Damai sejahteranya, Shalom peace, Shalom peace, Shalom, Shalom, Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kita yang menerima berkat katakan, Amin. Selamat hari minggu, Enjoy your Sunday, Have a blessed Sunday.